ya halo bro-bro semua nah kali ini kami akan mengadakan perjalanan atau road trip ya ke mana Vin ke Aruk ke Aruk ke PLBN Aruk ya PLBN itu adalah pos lintas batas negara ya jadi katanya di Aruk ini pos lintas batas antar negaranya ini mega ya jadi kami belum pernah ke sana nah nanti kami akan ke sana ini kami mulai dari Ngabang ya kami melalui jalur Singkawang ya dari sini kemudian ke Anjungan Pempawah Singkawang Sambas kemudian baru Aruk memang ada jalur yang lebih dekat yaitu lewat Sidas kemudian Anik Darit Bengkayang Ledo Sambas kemudian Aruk lebih dekat tapi karena jalan di daerah Anik ya ya tidak bersahabat dengan kendaraan kami ya karena kendaraan kami ini rendah ya karena menggunakan Baleno 2001 ya jadi untuk jalan rusak kayaknya tidak bisa melewatinya oke ya Bro jadi ini jam berapa tadi ya malahan mau jam 5 16.49 mau jam mau jam 5 16.49 ya 16.49 ya jadi kami tidak langsung ke Aruk nanti kami akan singgah di mana Singkawang ya dan bermalam di Singkawang baru besok paginya kita akan lanjut ke Aruk Oke Bro ikuti terus perjalanan kami di Borneo Adventure Story stop story oke jumpa ikuti terus perjalanan kami dan 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 andai selesai selesai si jangan ya selamat menikmati 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 Oke kita sampai di Galang Nah ini merupakan Daerah Apa namanya perkebunan Nanas bro Jadi disini nanti ada Warung-warung pikir jalan yang Menyediakan Nanas ya Hasil kebun di sekitar Kanan-kiri jalan ini bro Nah ini karena malam hari tidak kelihatan Nah ini jalannya cukup Halus Karena memang sudah diperbaiki Dan lurus bro Ini tidak lama lagi Jalur ini sampai ke Saipinyo Nah ini bro Kita sudah memasuki Kota Pinyo Nah dari Pinyo Nanti kita Melanjutkan perjalanan ke Kota Mempawah Baru dari Kota Mempawah Lanjut nanti ke Singkawang Nah di Kota Pinyo Ini Kami akan Cari dulu Perbekalan Dan juga Mau isi bensin dulu bro Untuk Persediaan Bensin belum habis sih Masih setengah Tapi Biar aman Karena jalan malam Ya kita Beli bensin di Saipinyo ini Nah ini dia kota Saipinyo Aduh Bau sate 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 Mmm selamat menikmati nah kita berdiri dulu di pom bensin ya ambil cuci tangan cuci muka nah kita akan isi bensin juga disini ini di cp-nya bro oke kita akan isi bensin dulu pertalite halo halo Vin halo woy kelap 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 betul lanjut Vin lanjut lanjut sih lanjut 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 oke ya oke bro kita sudah isi pertalite berapa tadi 100 berapa Vin 64 oke kita ambil jalan ke kiri nah ini dia kita sudah masuk ke jalur ke arah mempawah dan Sikawang oke oke sekarang kita sudah sampai di pintu masuk Singkawang atau tepatnya di apa yang taman pasir panjang nah itu dia udah malam bro udah jam 11 malam besok kita lanjutkan perjalanan ke mana sambas dan aruk ya untuk kali ini kita akan bermalam disini saja tidur dulu oke ya nah disebelah sana ada untuk tempat istirahat ya supir-supir truck ya jadi kami disebelah sini aja tidur bro ya selamat pagi bro-bro semua nah ini kami di rest area di dekat SPBU 64791 16 Singkawang ini baru bangun tidur nih jam berapa tadi ma jam 4 jam 4 4 pagi yang cukup bagus nih ya apa namanya untuk WC nya ya untuk istirahat juga karena berada sama ini supir-supir truck disini bro udah bangun Vin udah bangun oke ya mas David inilah rest area di Singkawang atau tepatnya di jalan di seberang jalan masuk ke pasir panjang jadi ini cukup bagus bro untuk istirahat malam hari ya karena disini ada rumah makan dan juga WC ya di depan situ cukup bagus dan bersih ya ini dia kita bersama dengan supir-supir truck ya berhenti disini untuk istirahat atau tidur ini lokasinya bro gue itu bis bawa motor nah jadi bro-bro semua kalau berpetualang di Kalimantan ke arah Singkawang sambas sampai ke Aruk atau Temacuk nah ini di rest area ya dekat pump bensin ya ini bisa untuk tempat istirahat ya satu malam disini aman kita lihat mas David sedang apa nih oke sedang apa mas ini wallpaper oh ganti wallpaper katanya weh gak pipis fin enggak enggak oke kita lagi masak dulu masak apa fin masak sarten oh sarten simple yang simple untuk sarapan pagi nah ini bro kita masak sarten buat sarapan ini masih di Singkawang jam 4.56 ya hampir jam 5 pagi bisa tidur fin oke bisa oke bro masak udah udah mateng gak ini udah hanya menghangatkan saja oke udah habis fin habis mantap mas david baru makan sama apa mas sardin oke ya sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan dari Singkawang ini ya menuju ke sambas yang jaraknya kurang lebih 77 kilometer nah nanti juga dari sambas kita akan lanjut ke aruk yang jaraknya kurang lebih 89 kilometer nah ini udah jam 5 lebih 15 menit ya kami sudah sarapan ya sudah cuci muka juga nah jadi semalam kami tidur istirahat disini di rest area tempat para supir truk istirahat supir truk supir bus istirahat disini ya jadi warungnya hanya buka di malam hari ini udah mulai siang warungnya tutup nah ini letaknya di sebelah SPBU 64791 16 oke bro kita nanti akan lanjut perjalanan menuju kota kota sambas ya udah peres semua ma kita bawa perlengkapan standar ini untuk antisipasi pandemi covid 19 kita apa namanya bawa perpekalan sendiri makan sendiri oke teman teman kita mau hotel ini kita lanjut lagi nanti silahkan nanti perjalanan selamat selamat